Polisi mengungkap sejumlah fakta terkait kasus mutilasi Rinaldi Hari Wismanu, 32. Awalnya korban dan salah satu pelaku, Lelyatik Supriyatin, 27, berkenalan via aplikasi Tinder. Jadi untuk kronologis antara korban dan saudarilas memang sudah lama saling mengenal. Mereka kenal lewat aplikasi Tinder dan mereka beberapa kali ketemu dan korban minta nomor WhatsApp laku dan keduanya sering chatting di WhatsApp, kata Kapol Dametrojaya Irjanana Sujana Dimapol. Dametrojaya, Jakarta, Kamis, 17 September 2020. Perkenalan itu kemudian semakin hangat. Korban dan pelaku saling bertukar nomor ponsel hingga akhirnya mereka janjian bertemu di sebuah apartemen di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Korban dan tersangka Lely kemudian masuk ke apartemen tersebut pada hari Sabtu, 9.09, lalu. Namun, sebelum tanggal tersebut tersangka Las dan tersangka Jumadil Al-Fajri, DAF telah merencanakan pembunuhan kepada korban. Tanggal 9 September korban dan Las masuk dan rupanya DWF sudah mendahului masuk. DAF sembunyi di kamar mandi, ucap Nana. Di kamar apartemen daerah Jakarta Pusat tersebut, korban dihabisi oleh tersangka Jumadil. Jumadil menghabisi korban dengan melayangkan beberapa pukulan menusuk perut korban. Korban dipukul 3 kali. Lalu ada penusukan kepada korban 7 kali dan meninggal dunia. Terang Nana, pelaku yang kebingungan kemudian membeli gergaji dan golok untuk memotong tubuh korban menjadi beberapa bagian. Pelaku kemudian memutilasi tubuh korban. Setelah itu, mereka memasukkan jenazah korban ke dalam beberapa koper dan tas. Selanjutnya, mereka menyimpan jenazahnya di apartemen Kalibata City. Kasus tersebut terungkap pada Rabu 16.09, malam. Sebelumnya, polisi menerima laporan orang hilang atas nama Rinaldi Hariwismanu. Kedua pelaku ditangkap Tim Subdiatresmob di Treskrimumpolda Metro Jaya dipimpin Kompol Handik Zusen, AKP Nur Margantara, dan AKP Mugia di Depok pada Rabu 16.09, siang.detik.com Polisi menangkap Jumadil Al-Fajri dan Lali Yatik Supriyatin, pasangan kekasih yang menjadi tersangka kasus mutilasi mayat di Kalibata City. Keduanya dibekuk di sebuah rumah di Depok, Jawa Barat. Tak lama setelah mayat korban, Rinaldi Hariwismanu, ditemukan. Aduh, ngeri sekali ya. Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!